Ya sebelum kita lanjut ya teman-teman Disini ada Mbak Hilo ya Lebih dari 2 minggu ya Mbak Hilo Darel Bocah Subang Belum ditemukan dan kabarnya orang tua Sudah kembali ke Jakarta ya Kabarnya nih Nah ini Mbak Hilo mau ceritakan apa Mbak Hilo Saya sudah capek kesal Melihat Sosok yang ada di mimpi saya ini Namun Sudah 19 hari Darel belum diketemukan juga ya Nah harapan semakin tipis Untuk ketemunya Darel Nah lewat mimpi saya Darel Dibawa oleh sosok makhluk Yaitu Wewe Gombel Nah Ujubila menjalik Wajahnya serem Menakutkan Dia seperti dibawa gitu Pergi jauh ya Dibawa pergi jauh Dia ini dalam mimpi saya itu Mau berteriak Gak bisa berteriak gitu rasanya Dibawa gitu ya Entah dibawa kemana Tujuannya saya tidak tahu Dalam mimpi saya Yang jelas itu Seperti Dia mau minta tolong Gak bisa Berbuat apa-apa Seperti itu Dia mencoba minta tolong Iya Gak ada yang bisa nolong Gak ada yang bisa nolong Mbak Ilo Kenapa setelah hampir dua minggu lebih Mbak Ilo baru dimimpiin sosok Wewe Gombel Nah padahal Mbak Ilo sempat pencarian di sumur tua Di tempat-tempat yang memang Sulit terjamah manusia ya Atau diduga itu tempat persembunyian yang mencurigakan Nah kenapa sekarang balik lagi ke gaib Mbak Ilo Ya gak tahu juga lah Yang jelas mimpi itu Seperti kenyataan gitu Yang saya lihat Saya mau menolong Kok gak bisa gitu ya Ternyata saya terbangun gitu Rupanya Saya lihat gini ya Mimpi saya gitu Mbak Ilo Di dalam itu Mbak Ilo gak mencoba untuk berkomunikasi Mbak Ilo gak bisa mewujudkan Mbak Ilo ada di situ Kemudian berkomunikasi sama Wewe Gombel itu Saya begini Dalam mimpi itu kayaknya Seperti mau saya kejar gitu Namun kok Dia Wewe Gombel ini Cepat gitu membawa perginya gitu Membuat jalan gitu Cepat sekali Untuk apa sih dia dibawa Si Daryl ini sama Wewe Gombel itu Dalam mimpi Mbah ya Iya Kalau gak salah saya lihat ya Dia Wewe Gombel ini Menjadikan seperti budak-budak gitu Nah karena saya lihat yang satunya ya Di depan saya itu Pandangan saya itu Banyak anak-anak kecil gitu Berkumpul gitu Nah kayaknya seperti Si Daryl ini seperti mau disatukan sama mereka begitu Oh berarti ada banyak anak-anak disitu Umurnya Mbah lo rentang umurnya Ya dibawa 10 tahun ke bawah gitu Yang saya lihat Banyak yang banyak Mimpi Mbah lo itu gak salah tuh Nanti orang Mimpi kita macam-macam Mampi kita gak bisa lo Salah atau dibuat di bener Maksudnya Maksudnya Nanti Pasat Baylo dalam mimpi itu Wewe Gombel Nanti Sosok manusia Perepuan Yang saya jelas Yang saya jelas gitu Ya jelas sekali lah Seperti Gaib-gaib aja mimpi Mbah lo ini Bagaimana mimpi kan gak bisa dibuat-buat loh Mas Amet Namanya kita tidur Mbah lo yang mimpi itu Memang betul Wewe Gombel apa? Kalau saya lihat Dalam mimpi itu Wewe Gombel Bukan manusia Mas Amet Nah jadi mimpi ini gak bisa kita buat-buat Gak bisa kita rupa-rupa Rambut panjang gitu ya Mbah lo Nah gak bisa kita minta-minta gitu Nah kita minta mimpi jadi orang kaya Nah itu hanya mimpi Gak bisa jadi orang kaya beneran Nah itu suatu contoh gitu ya Jadi mimpi ini gak bisa diminta Gak bisa kita buat-buat gitu Jadi mimpi yang datang itulah yang saya rasakan Jadi dari gambaran Mbah lo Mbah lo melihat ada sosok wanita yang membawa Paksa ya adik kita Daryl itu Iya Mbah lo kita kemarin itu baru dari tempat Apa ya hutan Iya Hutan bambuan Iya Kemudian kita sempat op ya Satu hari Kemudian Mbah lo muncul dengan kabar adanya Apa ya Mimpi Sosok wanita Ya Mbah lo ya Yang kemarin-kemarin Mbah lo kemana aja Kenapa Mbah lo sebagai paranormal itu gak merasakan itu gitu Ya sepertinya gini ya Saya merasakan gitu Banyak kali bentrokan energi terhadap saya gitu Nah Ya mungkin Salah satu ataupun sebagian besar Sosok pelindung mahluk gaib tersebut ya Yang Membawa Daryl ini sangat kuat sekali gitu Atau ada manusia yang punya ilmu Kemudian mencoba untuk menutupin ini semua Itu bisa jadi ulah campur tangan manusia juga Nah seperti itu Maksud Mbah lo ulah campur manusia juga Artinya ada manusia yang Yang jahil gitu kayaknya Yang jahil Sehingga Daryl ini Biar supaya mudah gitu Untuk dibawa Dibawa ya Ya seperti itu Berarti dari Mimpi perempuan ini Bisa jadi itu Sebagai apa ya Kesuruhan gitu kayaknya Manusia juga ya Iya Seperti pesuruhan gitu Ini Udah senyap Di google juga udah Gak ada pembaharuan lagi Tentang Daryl Apakah ini berarti Daryl sama Kayak tiga bocah itu Tiga bocah di langkat itu Hilang Dan Keluarga tidak tahu rimbanya Iya itulah Makanya saya bilang ya Ya dari sini Ini pas kita syuting ada mobil lambulan ini Semoga Ini bukan pertanda buruk ya Mbah ilah ya Iya ya Dengan konten kita ya mudah-mudahan ya Ya jadi Karena gini ya Di lokasi kita ini banyak kali kejadian ya teman-teman Mulai musibah adanya Angin kencang Banjir Ya tindakan kriminal dan lainnya Banyak ya Mbah ilah ya Iya Jadi buat teman-teman Sebelum kita lanjut Ke bocah hilang Lebih berhati-hati ya Dan juga Melangkah setiap melangkah Doa-doa Doa dan doa Dalam ini kan sudah diandar Dengan cuaca Kemalau panjang yang 33 derajat celcius Itu Indonesia termasuk Paling rendah Dan negara-negara lain Seperti Thailand itu Bayangkan 46 derajat celcius Sedang kita 33 derajat celcius Oke 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 mas Kita lanjut lagi Mbah ilah dalam mimpi Mbah ilah ada wanita Selain wanita itu Kemudian ada anak-anak disitu Itu anak-anak siapa Mbah? Ya saya lihat gitu Mereka ini pun Anak-anak berkumpul itu Tidak saling mengenal gitu Mereka itu kan dibawa gitu Macam digiring gitu ya Digiring gitu kan Seperti ada yang jaga gitu ya Itu sosok makhluk tinggi besar gitu kan Nah Kalian jangan pergi Daerah sini gitu Jangan keluar-keluar Katanya gitu kan Ya mereka ini tunduk kepada Ada yang jaga disitu gitu Jadi mereka ini seperti ketakutan gitu Kira-kira berapa anak Mbah ilah Yang Mbah ilah lihat dari mimpi Mbah ilah itu Kalau yang saya lihat Banyak sekali Sampai Ratusan orang ada gitu Soalnya kerumunan gitu Rame gitu Saya lihat gitu Ada yang Iya ada 10 tahun Ada 7 tahun Ya ada 2 tahun Seperti itu Baylo tidak merasakan Dari wajah mereka itu Ekspresnya gimana gitu Ya Sepertinya gini Dia ini Kalau saya lihat Seperti orang ketakutan gitu Mau minta tolong mereka ini Tapi minta tolong kepada siapa gitu Sementara dia dijaga gitu ya Ada yang jaga gitu Ada yang mungkin sudah lama Mbah lo Mbah lo lihat disitu Ekspresi mukanya Ya sedih gitu Saya lihat sedih gitu Kita kan gak tahu ya Itu anak-anak itu Mulai dari kapan disitu Ya Ya bisa jadi dari tahun-tahun yang lalu Gitu ya Mbah lo Atau bahkan dari masa Belanda Dikumpulkan disitu Kita gak tahu juga ya Mbah Jadi kalau yang saya lihat Tempatnya ciri-cirinya gimana Mbah Tempat dikumpulkannya anak-anak itu Ada pohon besarkah rumah itu Atau gimana Atau kuburan Macam di tempatnya itu Ya macam Kayak Apa gitu ya Macam Kayak istana gitu ya Kalau saya lihat Dalam mimpi itu Macam di istana gitu ya Dikumpulkan mereka gitu Macam di Kalau di keraton Mbah lo melihat Mereka masuk Atau mereka di luar istana Ya kalau yang Dalam mimpi saya itu Yang sudah terkumpul itu Macam kalau Apanya macam di Alun-alun gitu Macam di keraton gitu Kalau saya lihat itu ya Tapi orang itu gak diikat ya Enggak Cuma di kawal aja gitu Ada yang jaga gitu Gak bisa Mereka gak bisa lari juga Gak bisa lari Laripun bingung Mereka kemana Macam kayak keraton gitu lah Macam ada yang jaga di gerbang gitu kan Jadi mereka tidak bisa kemana-mana Itu yang saya lihat itu Oke Nah gitu Seperti sedih mukanya mereka gitu Kemudian setelah dibawa ke situ Si wanita yang di Baylo sebut Wigombel ini Menyerahkan anak itu Kepada si pengawal itu Iya pengawal itu Seperti mau disatukan Digabungkan sama Kawan-kawannya gitu Itu yang saya lihat itu Jadi yang baylo Lihat Selama Dimimpi baylo itu Ada istana besar Iya Dijaga Sama pengawal-pengawal yang tinggi besar Iya Kemudian anak-anak Muka polisi itu Muka polisi itu Wajah sedih Ya Hampah Ya Mbak Ilo ya Mungkin ada yang Mungkin puluhan tahun sudah disitu Ya Cuman berdiam diri Mengisi kekosongan kerajaan Gaib itu ya Mbak Ilo ya Ya kalau saya lihat pun Ya memang itu mereka itu ya Makan juga gitu Cuman ya tahapan dimakan Gak tahulah gitu ya Ada gitu nanti Kalau Seperti apa gitu Yang datang gitu kan Macam kayak Dayang-dayang gitu kan Ngasih makan mereka itu Rame itu Mereka ini makan gitu Yang saya lihat Oke Tapi Apa yang dimakan gitu Saya pun bingung gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video